PEMBELAHAN MIOSIS Pembelahan miosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separoh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Karena itu, miosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan miosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Pembelahan miosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu miosis 1 dan miosis 2. Miosis 1 terdiri dari Profase 1, Metafase 1, Anafase 1, dan Telofase 1. Miosis 2 berdiri dari Profase 2, Metafase 2, Anafase 2, dan Telofase 2. Ciri Profase 1 Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragment. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Ciri Telofase 1 Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Ciri Profase 2 Ciri Profase 2 Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ciri Metafase 2 Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ciri Anafase 2 Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Ciri Telofase 2 Membran inti terbentuk kembali. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Demikian tadi penjelasan tentang pengertian mitosis dan meiosis. Semoga kalian jadi mengerti apa itu pembelahan mitosis dan apa itu pembelahan meiosis. Selamat belajar, sampai berjumpa kembali. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.